Al-Fatihah Semoga saudara kesemuanya selalu diberikan kesehatan Dirapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya Rabbal Alamin Sahabat doa 69 yang insya Allah dirahmati Allah SWT Amalan di bulan safar Sudah sepatutnya kita lakukan Untuk mendapat ridha Allah SWT Sayangnya Banyak yang menilai Bahwa bulan safar adalah Bulan kesialan Yang diakini penuh Bencana Musibat Kena Dan sebagainya Padahal bulan safar Tetaplah seperti bulan-bulan lainnya Menghadapi keseditan Seperti ini Islam mengajarkan kita Untuk banyak berzikir Agar terhindar dari masalah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya Tidak pernah menghususkan amalan tertentu Untuk dijalankan Ketika bulan safar saja Akan tetapi untuk memperoleh keutamaan Dan pahala yang besar Dari bulan safar Ada baiknya untuk menunaikan ibadah harian Sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman Berikut amalan Dibilang safar Yang bisa diperbanyak Dilakukan Agar senantiasa mendapatkan Ridha Allah SWT Yang pertama Adalah Memperbanyak zikir Salah satu Ketamaan berzikir Adalah Memperberat timbangan Di akhirat Mendatangkan pahala Dan dicintai Oleh Allah SWT Rasulullah SAW Bersabda Aku membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Maha suci Allah Segala puji Bagi Allah Tidak ada Tuhan yang berhak Diibadahi Selain Allah Dan Allah Maha besar Bacaan itu lebih aku sukai Daripada Mendapatkan kekayaan Sebanyak apa yang dibawah Sinar matahari Hadis Diwayat Muslim Ada dua kalimat Yang dicintai Oleh Allah SWT Ringan Dilisan Dan berat Ditimbangan Yaitu Bacaan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hilazi Yang kedua Salat duha Salat duha adalah Ibadah di pagi hari Yang akan Melancarkan Rejeki Dalam hadis Diriwayatkan Di dalam tubuh manusia Terdapat 369 Yang seluruhnya Harus dikeluarkan Sedekahnya Para sahabat Bertanya Siapakah yang Mampu melakukan itu Wahai Nabi Allah Beliau Jawab Engkau Membersihkan Dahak Yang ada Di dalam musib Adalah Sedekah Engkau Menyingkirkan Sesuatu Yang mengganggu Di jalan Adalah Sedekah Maka Jika Engkau Tidak Menemukannya Sedekah Sebanyak itu Maka Dua roka Adduha Sudah Mencukupimu Hadis Riwayat Abu Daud Yang ketiga Salat Berjamaah Di masjid Dari Abu Umah Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Bersabda Berang Siapa Yang keluar Dalam Keadaan Suci Menuju Masjid Untuk Melaksanakan Salat Berjamaah Maka Pahalanya Seperti Pahala Orang Sedang Haji Dalam Keadaan Ikhram Hadis Riwayat Abu Daud Keistimewaan Dari Melaksanakan Salat Berjamaah Di masjid Adalah Salah Satu Mendapatkan Pahala 27 Kali Lifat Dibandingkan Salat Sendirian Lalu Yang Keempat Membaca Al-Quran Rasulullah Sallallahu Wassalam Bersabda Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Al-Quran Maka Maka Dia Mendapat Satu Pahala Kebaikan Dan Setiap Satu Pahala Itu Dilipatkan Menjadi Sepuluh Kali Hadis Diwayat Tirmizi Dan Tabrani Yang Kelima Membajatkan Salawat Atas Nabi Rasulullah Sallallahu Bersabda Bersabda Barang Siapa Yang Membaca Salawat Untukku Satu Kali Maka Allah Akan Memberikan Salawat Kepadanya Sepuluh Kali Dihapuskan Sepuluh Kesalahan Dan Diangka Sepuluh Derajat Hadis Riwayat An-Nasain Yang Kenal Membaca Doa Diantara Al-Zah Dan Ikama Dari Jabir Bin Abdillah Rasulullah Sallallahu Aliyah Bersabda Barang Siapa Yang Mendengarkan Al-Zah Kemudian Dia Membaca Doa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ikama Panggilan Yang Sempurna Dan Salat Wajib Yang Tegakan Berikan Kepada Muhammad Basila Dan Fadillah Bangkit Beliau Ketempat Yang Terpuji Yang Telah Kajanjikan Kepadanya Maka Dia Berhak Mendapat Sofaat Kepada Dia Di Hari Kiamat Hadis Riwayat Bukhari Yang Ketujuh Memperbanyak Istighfar Dari Ibnu Abbas Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Rajin Beristighfar Maka Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Setiap Ada Kesulitan Allah Memberikan Penyelesaian Setiap Mengalami Masalah Dan Allah Memberikan Ruziki Yang Tidak Disangka Sangka Hadis Siwayat Abu Daud Lalu Yang Kedelapan Mengajak Pada Kebaikan Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Mengajak Kepada Kebaikan Maka Dia Mendapatkan Pahala Sebagaimana Pahala Orang Yang Mengikutinya Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikit Pun Dan Barang Siapa Mengajak Orang Lain Untuk Mengakukan Kesesatan Dan Maksiat Maka Dia Mendapat Dosa Sebagaimana Dosa Orang Yang Mengikutinya Tanpa Mengurangi Dosa Mereka Sedikit Pun Hadis Riwayat Muslim Yang Kesembilan Bersedekah Utama Bersedekah Dalam Islam Sangatlah Banyak Bersedekah Tidak Harus Mengeluarkan Harta Berlimpah Yang Terpenting Adalah Niatnya Sedekah Juga Dapat Menjauhkan Kita Dari Neraka Zahiliya Neraka Neraka Zahana Neraka Walaupun Hanya Dengan Sedekah Sebijik Kurma Kalau Kurma Tidak Menemukan Sesuatu Maka Dengan Omongan Yang Baik Hadis Niwayat Ahmad Bukhari Dan Muslim Kemudian Yang Kesepuluh Menyambung Tali Siatu Rahmi Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Ingin Dilapangkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Maka Andanya Menyambung Tali Silatul Rahminya Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Itulah Itulah Amalan Yang Bisa Dilakukan Di Bulan Sofar Yang Bisa Kita Perbanyak Agar Mendapat Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kita Semuanya Dimampukan Oleh Allah Subhanahu Selalu Isi Komah Beribadah Kepadanya Dengan Penuh Keikhlasan Walau Alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh